Okay boys, sekarang kita udah 70 ribu subscriber nih Alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman yang udah support Ayo, dikit lagi kita rotu 75 ribu subscriber Kita bakal bagi 2 set velg lagi secara gratis Caranya gampang banget ya Kalian follow Instagramnya TKB Group Indonesia Instagramnya HSRWILL juga Sama Instagram gue juga sekalia udah promo Sama jangan lupa subscribe channel Youtube HSRWILL Dan komen di setiap videonya Ya kalian nonton dulu videonya Abis itu kalian komentarin tentang video yang dibikin Sama gue dan tim HSR Pokoknya komen yang paling menarik yang Terserah boleh nileneh Pokoknya komen yang jangan copy paste aja Kalau misalnya komen yang menarik Nanti diambilin setiap video kita ambilin komentar-komentarnya Nanti akan kita undi boy Oke gampang banget dapet velg gratis Cuman dengan nonton youtube aja cuman ada di HSRWheel Oke boy Balik lagi sama gue Ali Rais di channel velg terlakap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSRWheel Nah gue masih ada di Surabaya Di belakang gue ada mobil yang menurut gue Modifikasinya udah Aucu banget Tanpa bawa waktu lama lagi Langsung akan gue panggilin Yang mana dulu Am? R3 dulu apa? Vios dulu R3 dulu ya Oke kalau gitu sekarang gue akan panggil owner yang R3 punya nih boy Nih ya Jangan kemana-mana Oke boys Sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia Yang ada di daerah Pekayon, Bekasi Nama tokonya Stange Motorsport Nah Bagi kalian yang tinggal di daerah Pekayon, Bekasi Kalian bisa langsung dateng aja ke toko Untuk ganti velg, ganti ban Isi angin nitrogen, tambal ban, ataupun balancing roda Atau kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis Langsung dateng aja Nih Kepoin juga Sekaligus follow Instagramnya Stange Motorsport Oke boys Sekarang gue udah sama Om Aris, apa kabar Om? Baik Wah aduh Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah Sehat Om Gue mau langsung nanya aja ya Iya Lu kenapa pilih R3 om? Karena R3 itu Satu Bensinnya irit Bensinnya irit? Oke Yang kedua itu Apa ya? Nyaman aja lah Nyaman dipakai Nyaman dipakai Oke Yang ketiga Apa itu Saya suka sama bodinya Kenapa bodinya? Bodinya itu Agak ramping Kecil ramping Pertanyaan selanjutnya Ini kayaknya modifikasinya udah banyak ya? Lumayan lah Boleh ceritain gak Bagian-bagian apa saja yang sudah Masih modifikasi Satu Audio Oke Audionya apa tuh? Apa aja yang diganti? TV Pasang TV? Pasang TV juga Di head unit berarti? Terus? Terus Apa itu speaker aktifnya? TV yang di belakang gak? Enggak ada Belum Oke speaker aktif Iya Headrest ada? Monitor di headrest Terus ada Twitter? Ada Terus software? Ada Power juga? Berapa total mas? Totalnya Sekitar Hampir 2 jutaan 2 juta? Audionya aja Beda TV-nya Oh TV-nya berapa? TV-nya sekitar 1 juta 700 1 juta 700 Berarti kurang lebih hampir 4 juta lah ya Untuk bagian sistem di audionya lah ya Oke Terus selanjutnya Apa lagi mas? Selain audio Itu Apa itu? Pasang ini lampu Lampu 4G Lampu ini pasang gimana mas? Di daerah Putisari Putisari Berapa ini? Estimasi ganti biayanya berapa? Yang ini Tota kanan kiri Kena 3 jutaan Ini? Jadi tampilannya begini? Ya Sudah sama pakai Proji? Ya sudah 3 juta 3 juta boleh pakai Proji Terus apa lagi mas? Body kit Ya body kit ini add on ya Tambahan ya? Ya tambahan Berarti bumper asli Ditambah aja Nah itu berapa duit Tersekeliling berarti? Ya Puter Masih kita Puter kita rapis 3 jutaan 3 jutaan Itu udah sama Oh suka ya Ini bukan cet ya Wrapping ya? Ya ini sticker Oh sticker Oke body 3 jutaan Terus apa lagi mas? Stickernya Sticker wrappingnya Berapa ini? Ini kayaknya harganya fantastis Sekitar 6 juta 6 juta rupiah Ini termasuk Wrapper warna gold Sama warna hitam yang di atas Oke Selanjutnya apa lagi mas? Ya itu Apa Pelknya Pakai HSR Ya HSR Bannya pakai Hacelera Hacelera Mantap Ini baru Karena HSR sama Hacelera itu Dua perpaduan yang gak bisa dipisahkan mas Nah Itu berapa estimasi? Ingat gak? Ya ingat sekitar 9 jutaan 9 jutaan Oke Apalagi mas yang udah dimodif Nalpotnya masih standar berarti? Mesin nalpot masih standar? Nalpot sudah gantian Mas nalpot juga sudah ganti? Full system atau hanya belakangnya? Belakangnya aja Berapa tuh? Nufflernya tuh? 500 jutaan 500 jutaan aja Kenapa diganti? Supaya lebih adem aja ya? Ya supaya agak nyaring lah suaranya Supaya agak sedikit nyaring Ya Oke Apalagi? Banyak loh boy Jok, jok Masih standar apa sudah ganti joknya? Sudah Joknya sudah ganti? Ya Dilapis pakai kulit? Ya kulit Berapa itu? 2 juta setengah 2 juta setengah Itu jok Karpet? Karpet Udah termasuk Karpet? Belum Oh belum Karpetnya Rp 301.000 Karpet Rp 300.000? Ya Waduh berarti 2 juta setengah Tambah Rp 300.000 Berarti 2,8 Mas ganti velgnya dimana? Di ASR Yang dimana? Yang sama Saya ganti 3 kali 3 kali? Ya 3 kali Itu tokonya 1 toko apa beda-beda? Ya Yang 2 itu 1 toko Yang terakhir ini 1 beda tokonya Dimana yang terakhir? Di Mer Oh strike ya? Strike ya Strike Oh strike Gimana pengalaman yang ganti di strike? Bagus gak? Kalau saya gitu Kalau HSR itu Apa ya? Pilihannya banyak Terus Pelayanannya Enak Enak ya? Ya Kuas Bagus HSR bagus berarti ya? Ya Besok aku beli mas Oke Nah Ada saran gak? Kritik dan saran Bagi buat HSR Ataupun buat toko strike? Ya Pokoknya HSR toko strike Makin maju aja Ada kritik atau saran? Gak ada Bagus Bagus ya? Bagus Oke mas Sekali lagi gue ucapin terima kasih banyak Semoga Nanti pembelian keempat Kelima 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 Selanjutnya Kita akan panggil Owner dari mobil selanjutnya Vios Ini dia Oke boys Selanjutnya Halo mas Adit Apa kabar? Ini mas Adit Owner dari Toyota Vios Di belakang kita Ini Toyota Vios Tipe apa ini? Ini Toyota Vios Tipe G Manual Matic 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 tahun 2009 2009 Ini kayaknya Modifikasinya udah banyak banget nih Panjang nih perjalanannya nih Sebelum kesitu gue mau nanya dulu Kenapa lo pilih mobil ini nih? Ya yang pertama Ya untuk anak muda lah Sedan Setelah itu ya Bentuknya ya Bagus lah Buat anak muda Bentuknya bagus untuk anak muda ya? Oke Dimodif enak Paling dimodif enak Loh Apa pilih mas? Irit Irit loh pasti Bensinnya berapa ini emang? Ini Satu banding berapa? Ini kalau kota Satu lima plus enam belas Dalam kota? Ya Kalau tau dua puluhan Oke Berarti kita langsung masuk aja Ke bagian masalah modifikasi Ini karena udah banyak banget nih Coba mas Boleh gak dijelasin dulu nih Modifikasinya apa aja Yang udah dikasih buat mobil kesayangannya? Modifikasi Ya dari depan ya mungkin body kit ya Body kit Semua Lampu Lampu depan belakang Body kit tadi depan semua? Full? Ganti apa add on? Add on Oh add on Berapa body kit abis? Ya sekitar Dua setengah Dua setengah juta Itu udah sama chat? Hah? Udah Dua setengah juta sama chat Itu udah add on Terus lanjutnya? Nah itu lampu Depan belakang Depan belakang itu Berapa? Sekitar 5an 5 juta Wih Bayaan Pro G ya? Dua Pro G ya? Dua Pro G ya? Double ya? Satu 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 Yang satu lagi apa? Hosen ya? Bukan ini buat beam Lampu Oh lampu high beam Oke terus lanjutnya Lampu 5 juta Terus? Ya sama belakang Terus Kenapot Kenapot? ORD Full system? Belum Baru belakangnya to? Ya Wih gak apa-apa Tim ORD Kita tim HSR dan tim ORD Siapa terpakai HSR Terpakai ORD Tergaul Wahin Rasanya Seperti Anda Menjadi Iron Man Lanjut lagi Apa lagi mas? Oh ORD berapa itu? Muffler nya to? Muffler 1,5 1,5 Iya Harga merakyat Tapi top Cos ORD Terus apa lagi mas? Terus Ya cutting ya Cutting sticker Ini full cutting sticker berarti ya? Ya cutting sticker Apa dasar? Ini basicnya? Oh warna silver Asli Oh oke Cutting 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 sticker kena berapa tuh? Ya 3,5 3,5 juta Veloknya pake apa mas? HSR Oh HSR? Bagus ya mam? Bagus Apanya yang bagus? Murah merakyat Murah merakyat Udah berapa lama pakenya? Setahunan Setahunan Gimana rasanya setahun pake velok dari yang standar pake HSR? Enak sih Kuat Kuat? Iya Kuat Bantai-bantai kuat 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 Sudah peyang belum? Belum Belum Setahun di bantai gak peyang Sama sih Gue dari kemarin jalannya jelek-jelek terus Sampai sekarang OBRI masih aman Belum peyang Masih top ya Oke Apa lagi? Bannya pake? Bannya pake Acelera Acelera dong 80 negara Ya kan? Udah sampe di ekspor sampe Amerika itu Iya Mantep Mantep Apa lagi abis itu? Eh Velo ama Ben berapa estimasi? Sebelasan Sebelas juta Oke Sif What's next? Apa lagi? Terakhir Audio Audio Audionya apa aja yang udah diganti? Head unit? Ya pasti Terus? Terus Belakang SQL Full Full? Terus? Sudah Berapa? Head unit? Sekitar Kewalimaan 25 juta? Iya 25 juta tuh gue udah dapet Sudahlah Yang penting Rasai Mantap Guris Tapi emang Lu ngeluarin uang sebanyak itu untuk audio menurut lu worth it? Ya Hobi Hobi? Hobi itu gak bisa dikatakan dengan Uang Gak bisa dibayar pake uang? Gak bisa Mas gantinya dimana mas? Gantinya di Dinamit Dinamit Boleh ceritain pengalaman lu gak? Ketika ganti velok di Dinamit kayak gimana? Ya enak Dikasih tau Cara-caranya Terus Buat Ngerawatnya Dikasih tau Enak Kayak itu ya Penanya bagus Yang sampe sekarang Pasti bagus Masih bagus Nah Gue mau nanya Lu punya saran atau kritik gak? Buat Dinamit atau buat HSR? Saran Baran mungkin Ya Udah bagus sih Udah bagus katanya Udah bagus Dan semua disini pada kenal dan HSR Serius? Alhamdulillah Siapa sih yang gak tau plan lokal Yang Oke Mas thank you so much Makasih banyak Semoga Ini jadi lebih awet lagi Lebih Lebih haucok lagi Pokoknya kalau nanti bosen Langsung dateng ke toko Tuker tambah aja Oke siap Bisa tuker tambah pokoknya Siap Thank you mas Thank you thank you Oke boy Itu dia Tadi ada 2 mobil R3 dan Vios Ada mobil apa lagi di Serbaya? Gue gak tau Pokoknya Pantengin aja terus Yang pasti jangan lupa Kita lagi rotu 75.000 subscriber Dimana ketika sudah 75.000 subscriber Kita bakal Giveaway 2 set velok Bagi kalian semua Dimanapun ya Jadi bukan hanya untuk warga Jabodetabek Enggak Tapi seluruh Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Itu boleh ikutin Oke Gue Aldiraya Sundu Diri Jangan lupa Inget velok Inget Hai set Sub indo by broth3rmax